Hai, jumpa lagi di video kali ini aku mau bikin buket bumbu dapur dari kertas kado Untuk alat dan bahannya bisa kalian lihat di layar ini ya Langsung aja kita ke proses pembuatannya Pertama kita ambil kardus, ukurannya tertera di layar ya Lalu kita gunting seperti ini Jadi agak menyerong ya ini guntingnya Sisi satunya juga sama Kita gunting seperti ini Nah jika sudah selanjutnya bagian bawahnya itu kita lipat seperti ini Dan kemudian kita beri selotip Selanjutnya kita ambil bumbu-bumbu dapur yang mau kita bikin buket ya Disini aku menggunakan sajiku ayam goreng 2 Terus ada ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk Juga ada penyedap ya Nah seperti ini, pokoknya kita tempelin satu per satu seperti ini Nah jika sudah ditempel selanjutnya kita ambil kardus lagi Dan ini tuh kita lipat Lipatnya seperti di layar ini ya bisa kalian perhatikan Dan kemudian ini kita beri dengan selotip Aku selotipnya kayak gini ya Aku apa ini namanya gulung-gulung Seperti ini Supaya lebih mudah aja sih Dan juga lebih kuat Terus kalau sudah kita beri dengan double tap ya ini Ini bakal kita tempelin di belakang buketnya Karena ini tuh lumayan berat ya bumbu itu Dan kardusnya itu letoy banget Makanya aku kasih penyangga seperti ini Nah jika sudah selanjutnya kita ambil kardus lagi Ini untuk memperkuat tangkainya ya Seperti ini Kita selotip semua pokoknya Selotipnya kasih yang banyak ya Biar ini tuh merekat dengan sempurna Jadi gak bakalan terlepas Nah kayak gini Pokoknya ini kita kasih selotip yang banyak Gak udah ini kita gunting ya Ini tuh udah kuat banget ya Aku udah tes udah goyang-goyang ini tuh udah kuat banget Selanjutnya kita ambil kertas kado Lalu kita potong jadi dua Seperti di layar ini Dan kita ambil separuhnya terlebih dahulu ya Terus kita lipat seperti di layar ini Dan kemudian kita gunting Nah ini tuh jadi empat bagian Kita ambil dulu dua bagian Dan ini tuh untuk yang bagian layar pertama ya Seperti ini Dan kita beri selotip lagi Disini aku full pake selotip ya Jadi sama sekali gak pake lem tembak Kalau kalian gak punya lem tembak Bisa banget kalian bikin buket ini di rumah Nah terus kita ambil lagi Satu bagian untuk layar sebelah kiri Dan nanti satu bagian lagi untuk layar sebelah kanan ya Untuk prosesnya bisa kalian perhatikan di layar ini Nah seperti ini Nah seperti ini kanan kirinya udah Selanjutnya kita ambil separuh kertas kado nya yang tadi itu Kan masih separuh belum dipotong Kita potong jadi dua seperti ini Dan kemudian kita ambil seperempat bagiannya itu Kita lipat jadi tiga kayak gini Terus kita gunting lagi Nah ini tuh jadi tiga bagian kan Dan ini aku mau buat layar yang sebelah kiri dan kanannya lagi Layar kedua ya Kedua apa ketiga ini ya Kayak gini pokoknya Kita tempel di sebelah kiri dan sebelah kanannya Untuk cara menempelkannya bisa kalian perhatikan ya Di layarnya Nah jika udah ditempel selanjutnya Selanjutnya tadi kan jadi tiga bagian Masih sisa satu bagian tuh Ini kita potong lagi jadi dua kayak gini Ini aku mau buat penutup bagian depannya ya Untuk proses melipatnya bisa kalian perhatikan Kayak gini melipatnya Terus kita tempelin di depannya Karena tadi kan dipotong jadi dua Jadi dua-duanya prosesnya sama kayak gini ya Nah selanjutnya Untuk tadi kan masih ada seperempat lagi Ini kita potong jadi dua kayak gini Dan kita ukur setinggi tangkai buketnya Lalu kita gunting Nah kayak gini Terus kita buat nutupin tangkainya ya Yang seperempat tadi Ini tuh udah habis satu lembar kertas kado Dan ini tuh sebenernya bisa aja sih Sudah kalau kayak gini ya Cuman aku kepengen Agak rok kayak gitu Bawahnya ini agak merumbai Makanya ini nanti aku tambahin lagi Dengan seperempat kertas kado Ini ya Ini seperempat kertas kado Kita lipat jadi tiga Dan kemudian kita potong setinggi tangkai buketnya Ini aku mau bikin roknya Untuk proses pembuatan roknya Bisa kalian perhatikan kayak gini ya Jadi kita lipat dulu Terus kita tempelin Satu di tengah Dan kemudian duanya di sebelah kanan Dan sebelah kiri Kayak gitu Nah ini tuh Kalau udah dikasih roknya ini Udah jadi ya buketnya Nanti kita tinggal kasih pitanya Nah seperti ini Pitanya ini panjangnya sekitar 1 meter ya Kita ikat simpul mati kayak gini Dua kali ya Terus baru deh Kita simpul seperti ini Nah terus bawahnya ini Kita rapi-rapiin juga Udah jadi deh Gampang banget kan Yuk coba di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa.